Halo guys, hari ini gue bakal interview sama Naga Lila, eh bukan Naga Lila, mana Naga Nabe sekarang. Yuk kita langsung aja tanyain ke orangnya. Nah sekarang kita udah bareng sama Bang Naga. Gue pake lah Bang Naga ya? Bebas lah. Gue juga orang Batak Bang. Oh gitu? Makanya apa? Kita cuma lay tadi, lay lay. Nah ini sekarang kita bakal interview Bang Naga nih. Kayak sempat. Beberapa tahun nyilang ya? Beberapa tahun? Kita kan gak ngilang sih. Jadi gue tuh terakhir ini sealbum. Book dengan Naga kita 2019-2015 sealbum. Kita sempat nilis lima segal. Kita bisa nilis nilis yang romantis. Sampai disini dalam dua kisah. Ada lima segal dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Baru negara. 2018 gue nilis single solo. Hidunya menikmati cinta. 2020, eh sorry. 2019 berubah pambah Solo. 2019, Dila tuh nilis. Bilang dijeritia Indrawari. Jadi ganti. Tapi udah nilis. Jadi kalo dijeritia Indrawari. Sebenernya ganti. Ini memang ada pertanyaannya yang bikin musik yang sering. Dan juga kalau main. Iya. Ada yang rilis. Terlebihnya temi. Ada yang tetapi. Terlebihnya. 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 Ada beberapa pertanyaannya yang dibikin sama Tim. Dari umur berapa sih Bang Naga? Naga. Lu apa? Naga apa? Seri ya? Naga? Naga aja ya. Dari umur berapa sih seorang Bang Naga menyukai dunia musik ini? Suka dunia musik itu sebenernya dari kecil. Jadi gini. Bapak itu. Ayahku tuh. Dia seneng banget soal musik. Dari dulu tuh waktu aku kecil. Dia buat bandang kaset-kaset. Dia dengerin. Mulai dari Indonesia. Nyai One Pass dan lain-lain. Beatles. Mulai dengerin. Terus dia juga main semua lak musik. Dia bisa main bass, pitar, drum, nyanyi. Orang Batak. Oh iya. Orang Batak mahal. Lagi acara pumpul keluarga. Gue udah paling hancur. Iya. Gue udah benar-benar. Dari situ lah. Influencenya dari keluarga. Dari bapak. Dari kecil. Dari semua musik. Udah rekam-rekam. Oh lagu berdua sama ayah gitu kan. Pake kaset jaman dulu. Terus SMA. SMA tuh masih belum serius. SMA tuh masih. Ya udah seneng aja. Nemenin temen ke band. Seneng jadi studio. Seneng gitu. Terus nemenin temen-temen ikut festival band jaman SMA. Begitu jadi di band. Begitu kuliah di band. Mulain tuh ada yang ada band. Mulai serius. Kembali ke sekitar baru. Tapi serius lagi. Oh ude lu di sekitar baru. Menyanyakan lalu. Lalu biasanya di SD di Kalimantan Barat. Dari pas dengan ISD. Temkan baru. Ini yaa.. Dari gelisasi lu. Gendor-gondensi. Dari layan di Medan. Cari-letmi Pantahan. A.B.nya di sekitar baru. Kembali belanja Rius tuh. Tahun 2002-2003 mulai ke Ben Serius mulai terdana membawakan lagu Tapi langsung nyanyi atau megang audisi? Mas awal-awal, langsung nyanyi? Pertama kali mandung di Pekanbaru? Masuk ke Jakarta? Bahwa kita ke Jakarta tahun 2004 kan memang ada kesulitan lah buat teman-teman ke band yang di luar Jakarta, Bandung, Dutjak Pada saat itu, dulu kan gak dimudahkan dengan sosial media seperti sekarang Bisa rekam lagu, bisa upload sosial media itu kan kita harus hijrah ke Jakarta untuk cari produksi ke Itu udah baru lelah? Belum, belum Abis itu nama band nya Kapsule dulu Kapsule band Pekanbaru hijrah ke Jakarta, terus clean, lebo-lebo segala macam cepet kan gak mudah Akhirnya, persambil Kapsule band yang lain balik ke Pekanbaru, gak mudah bertahan di Jakarta, aku stay di Jakarta Sambil kerja? Sambil coba semuanya, ya waktu itu casting iklan lah, kalau semua dikembangin itu Bara-bara casting iklan itu ketemu sama Aldi Aksatahar Aldi Aksatahar ngeband juga Ketemu sempat ngeband juga, sempat bikin band sama Raffi di tempat band nya Radio Band Tapi udah sempat bikin lagu Udah bikin lagu, udah bikin lagu dan segala macam Kita udah tawarin kontrak juga buat itu Karena mungkin pada saat itu, produser berpikir bahwa Wah ini Radio Band nih the next element nih, isinya cover boy, cover boy, cover boy gitu ya Raffi amat ada ya Tahun 2005, itu persis sebelum Lila, 2004, 2005, 2006 2005, itu aku sempat ikut cipta lagu populer sama Denny Rumendegi Taris Ngaraku, dan lagunya luar 2, aku juga masuk sebagai finalist lagu Itu perdana masuk musik Indonesia, justru sebagai penyanyi solo, federasi negar Lalu ada lagu aku disampingku Baru tau gua apa gua yang kurang update Kemana ya kau Terus, kalau ketemu Lila Maksudnya ketemu? Kalau ketemu Lila tuh, jadi kita sama-sama anak pelan baru Pare, waktu itu Ame, drummer pertamanya, terus Dengis Itu anak pelan baru semua kan, yang kuliah di Jakarta Mereka tuh sebenernya Juniorku di bulan baru Jadi jaman mereka itu festival-festival band Bandnya aku, band Kapsu itu udah jadi gesternya Inang kalbunya, kayaknya tuh Nanti di Jakarta, Pak Riz, ya Mereka tuh ada hidra nih, hidra kan Udah, cepat ya, kecep tuh, kecep Kecep bareng sama mereka tuh, sama Dharma Terkecuali Dharma yang sama-sama Atau connect masuk, dan juga punya spirit sama Karena benda itu sama-sama anak-sama Iya, iya Udah, 2006 tuh, bikin Lila, 2006 Buka Kepang, tuh kita Jalan sana sedikit buat Ame yang mampungnya, gala macam Itu kan, sambil yang di-producer 2007 akhir, dikontrak Ava Records 2008 tuh, dia kodan harus Amu Itu, cukup panjang Panjang-panjang, udah masih sebagian kecil Tapi, kan beberapa Bang Nganya tuh nulis lagu Sebenernya lebih suka nulis lagu Atau, bikin pengen Kalau, kayak, sekarang Buat-buatnya sih, gue Juga, nilai semuanya selalu Nyanya juga punya tantangan tersebut Berapa lalu, kalau dilini kursa? Buat orang? Kalau dilini kursa, buat orang, itu baru satu sebenernya Dia yang dinyanyiin nomor Biza kan Ya, kita yang beda, akhirnya aku nyanyiin lagi sebagai Naganya, di Januari 2024 Baru satu, jadi, bener-bener tahun 2015 Dini, tahun 2021 Biza, sisapa takut kita yang beda itu Itulah perdana Aku, mempresentingkan lagu untuk orang lain Sampai sekarang belum pernah Mempresent lagu untuk orang lain Selanjutnya, menurut kamu udah segini Gue bilang, nah sekarang juga buat lagu untuk projek solo Juga, bikin lagu untuk projeknya Ada band Jujur, lagu-lagu Lila tuh Jaman gue SMP tuh kayak Setiap pacaran pasti Backzone-nya itu tuh Gimana? Bukan di Lapo kan pacaran Ya dong, lagunya bete Kalau di Lapo Kita lanjut deh pertanyaannya Hal apa sih gue yang Wajib sebelum banggung Yang wajib sebelum banggung itu biasanya Haming-haming Farisi, minum yang putih Terus Olahraga-olahraga kecil Apalagi Karena gue buat ngilain group Iya, gue buat ngilain group Naga-naga Sampai sekarang Sampai sekarang Kan sepertinya Buat acara yang menjelajah Terus Gimana ga ada yang lompat juga Terdekat Terus Momen ada ga? Momen selama panggung yang paling berkesan Gimana dan kapan Momen yang paling berkesan Tiap kota punya momen-momen sendiri Baik momen di atas panggungnya Momen jalan-jalannya Momen seru Fans-nya Momen dari komunitas fans-nya Macam sih sebenernya Yang paling berkesan Terus apa yang gila Fans-nya apa yang gila gitu Apa yang apa yang berkesan Gak sampe masuk rumah sakit jiwa kan Ya ga jadi Bukan maksudnya ga gila itu Ya waktu itu alternatif Aku tuh takjub sama Keindahan alamnya waktu itu Keindahan alamnya Jadi pertama kali mainin Di Indonesia Timur Waktu itu TKT Terus sambutan masyarakatnya Jolah biasa Semacam-macam Indonesia Timur itu Keindahan alamnya Teraja Ampatnya Terus Wakatowi juga pernah Manggung-manggung Akhirnya It's type what I think Terus Kalau Manggung di Sumatra itu Kalau bukan baru Berkesan karena Bisa dibilang Ulang-manggung Main di Siantar Itu juga Kalau Manggung di Sumatra Medan Siantar Itu ya Ternyata Manggung di Lupa Yang dateng Dibaik itu Bisa penuh sama keluarga Gitu kan Terus Kalau yang Kota-kota lain Oh macam-macam sih Kaya Kerajaan Aceh itu Berkesan Mereka dikesankin Mereka nampak-nampak Terus Terus Mereka nampak yang berkuat Bisa juga Ganti semua Mereka nampak-nampak Macam-macam Mereka nampak Mereka nampak Terus Dan sekarang Kapan sih Kau mulai pindah Dari Lila ke Official 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 tuh per Januari Per Januari Cuman di 2019 Sejak April Sebenernya Gua tuh dijalanin Projectnya Cuman perbarengan Yang Naga selalu Sebenernya Dari 2019 Ke jalan Gila masih Terus Ada band tuh Senjak April 2019 Setiap minggu Tujuhnya ada band featuring Naga Nah akhirnya di bulan Oktober, ya masih-masih orang positif, ini satu titik ya Terus pemilih ganti, iya iya Akhirnya gue pilih untuk muda, gue fokus sama seluruh dan ada band, mobilanya, tidak, tidak Udah bicara sama anak-anak di bulan Oktober, di bulan Januari baru official pengembutukannya Perdana Manggu, ada ben? 30 April 2019 di Palembang Oh di Palembang? Itu Perdana Manggu Gue yang gak tau Gue yang gak tau, gue jauh Belum sampe yang... Baru Januari kita hubungin, terus baru udah fix dinaga Jadi di Popalis ada band, kita lagi mencari kerjaan single Udah, ya, mampu selama-mampu, kan, subscriber panggung gitu Masuk ke depannya dengan Covid Kedepannya tuh bakal ngapain? Ada rencana gue? Albu mana? Albu? Albu? Sebenernya, sebetulnya kita sekarang sendiri kan Oh... Jika kita sering diri, manifesti Perjalanan mungkin lebih, tapi Udah lebih cantik aja sih, mungkin Karena cuma itu Lagi kayak gini lagi Event udah di klub Kesos guys Waduh Buat orang-orang event ganti Para seniman, para perkemar Para awak bang lu Sama ini, ya Para lighting man Gue sebagai fan sih Kangen banget Lagi dirubahkan Gue kangen Dikasih waktu untuk berpikir Atau mungkin kan udah cerita Kalau mungkin nonton Benar-benar juga sejarah sama-sama Kayak ibu-ibu selama-sama Ya iya lucu ya Kayak tolar A, tolar susu Yaudah nih, cukup sekian aja nih bang Naga Terimakasih ganggu waktunya Semoga success Amin Amin Kita tunggu Dua perakan-dua perakan baru Makasih bang Mulai hati Mulai hati Daaa